selamat menikmati semua orang tua kita muslimin muslimat dan tidak lupa kita bacakan al-fatihah mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT kita masuk pada pasal yang baru ya pasal Barahabal pokok disini mahalaman 98 Qadal Musannif Rahimahullahu Ta'ala Syekh Muhammad Nawi Al-Bantani di kitabihi syarah al-Manaqib Syah Abdul Qadir Al-Jilani ila anqala warafakahu Abu'l-Abbas Al-Khadir wasmuhu Balya bin Malkan ala nabiyina wa'alaihi assalatu wassalamu awwala dukulihi al-Iraq bahwa iklimun ma'ruh summiya Iraqan liannahu safala minnajdi wadana minal bahari warafakahu langgancani syah Abdul Qadir sopah Abu'l-Abbas Abu'l-Abbas Al-Khadiru Nabi Khidir wasmuhu lanutawi asmani Nabi Khidir iku Balya bin Malkan Balya bin Malkan ala nabiyina wa'alaihi assalatu wassalam awwala dukulihi al-Iraq in dalam awal manjingi syah Abdul Qadir al-Iraqa in dalam Irak wawalan halia utawi Irak iku iklimun ma'ruh iku daerah malupun kang populer kang terkenal kila dan ucapakan summiya dan sebut opo Iroq Iroqan kelawan sebutan Irak biannahu kornutamun setuhni Irak iku safala iku luweh atau safala iku ing dalum sa'ngisori minnajdi minnajdi saking najad wadana lan park opo Iraq minal bahari saking laut walamiyakun wan orang arti sapa syekhu syekh Abdul Qadir syedih Abdul Qadir ya arifuhu iku waruh ngerti sapa syekh Abdul Qadir yang Nabi Khadir wa syaratola nyaratakan sapa syedih Abdul Qadir alaihi wa syaratola nyaratakan sapa syedih eh sapa Nabi Khadir alaihi yang ngatasi kanjang Syedih Abdul Qadir Allah yukhalifahu ing yanta orang nulayani sapa syedih Abdul Qadir yang Nabi Khadir wal muqallafatul lanutawi persulayaan iku sababul firoki iku sebab perpisahan wahadihi jumlah di makna ta'lir lanutawi iki jumlah iku di makna ta'lir iku tetap di dalam makna nyebutakan alasan waqallam mengucap lahu kedui syedih Abdul Qadir sapa Al-Qadir Nabi Khidir alaihi salam uqaud lunggu sapa syirah hahuna ing dalam iki-iki pangguna waqallam lunggu sapa syedih Abdul Qadir belmakan ing dalam pangguna alladhi asyaratakan syaratakan sapa syedih Abdul Qadir ilahi maling alladhi bilqaudi lawan lunggu bihi ing dalam alai salat as-sinina wih mirip ini mirip sunangkali joko salat as-sinina ing dalam munteluk kura-kura taun yak tihi haliteka sapa Nabi Khidir yang syedul khadir dikulisan yang dalam sabun-sabun tahun marotan kelawan siji ambalan waya kudulan ucap sapa sapa nabi khidir lahu kedui syedul khadir lata buraka ojo pindah sapa sira anmakani kasaking pangguna sira hatta atiyaka sehingga sapa yang sira lahu kedui syedul khadir alamada alamada ingatasi apa banaita bangun sapa sira amroka yang kurusan sira fakala engkau menjawab sapa syedul khadir alas syedki ingatasi tujur wama kazab wama kazib tu lan orang gorau supaya misun kot tu kelawan lo jadi ini adalah pasal yang baru ya kalau enggak salah pasal kedua nanti dilihat lagi disini menceritakan bahwa nabi khidir alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah ta'ala untuk menemani syah abdul khadir ya kan untuk menemani syah abdul khadir sewaktu dimana syah abdul khadir itu baru-baru memasuki kota iraq 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 para ulama terdapat beberapa pandangan ada yang mengatakan nabi khidir itu seorang wali sebagian yang lain mengatakan seorang nabi terus ada yang mengatakan bahwa nabi khidir itu masih hidup ada yang mengatakan sudah meninggal dan seterusnya dan seterusnya dan hal ini dijelaskan oleh syah mafut termas rahimah huwahu ta'ala di dalam salah satu karyanya yang disana berkesimpulan bahwasannya nabi khidir ya masih hidup ini karena para wali para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala itu sering menjumpai nabi khidir itu kan meskipun umurnya itu memang ya sangat panjang makanya di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman ya ayat berahat ayat 65 kata Allah kata Allah kata Allah Nabi Musa alaihi salam bersama dengan salah seorang sahabatnya kalau gak salah Nabi Yusya itu bertemu dengan salah salah seorang hamba dari hamba-hamba Allah dimana kami itu mempertemukan Nabi Isa dengan Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu sebagai bentuk kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan di sisi lain Nabi Khidir alaihi salam itu kami telah mengajarinya ilmu laduni kepada Nabi Khidir nah lanjutannya kata Nabi Musa apakah kamu mau apakah engkau berkenal saya mengikutimu dengan syarat engkau mengajariku apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada diri supaya saya mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala jawab Nabi Khidir kamu itu gak bakalan gak bakalan sabar menghadapi perbuatan atau perilaku yang saya perbuat bagaimana engkau itu bisa sabar sementara engkau itu tidak mengetahui atau menguasai ilmu yang aku kuasai nah jadi gitu nah disini di dalam pamer kitab ya tafsir Shandr Al-Qadir Al-Jilani Rahimahullah ya meskipun para bahis ini tuh pro dan kontra mengenai kitab ini apakah benar-benar merupakan tafsir milik dari tulisan karya dari Shandr Al-Qadir Al-Jilani atau bukan ya setidaknya karena ini udah dicari kemana-mana sampai ke mancanegara ke internasional oleh Shandr Al-Jilani itu kemana-mana ke mana ke Inggris ke Amerika ke Belanda segala macam ya walhasil terserah mau nganggap ini tafsirnya Shandr Al-Qadir Al-Jilani atau bukan ya terserah walhasil ada kitabnya dan di sebagian naskah itu memang ada namanya jadi kata Shandr Al-Qadir Rahimahullah ta'ala ketika menafsiri wa'alamnah miladunna ilma dimana hamba maaf Nabi Khidr alaihi salam itu adalah seorang hamba yang memang oleh Allah ta'ala diberi ilmu ladunni tanpa ada bila wasail tanpa ada perantara bila wasail kaseb tanpa ada perantara kaseb upaya gak ada wata'alum belajar juga enggak wata'alat mencari ilmu itu juga enggak walisifadah dan juga bertanya kepada orang lain juga enggak jadi ilmu ladunni itu yang dimiliki oleh Nabi Khidr alaihi salam itu hanyalah berdasarkan dari balbi mujarra ditaufiqina wafadlina iyahu imtinanan lahu wa ihsanan alaihi itu hanyalah berdasarkan atas taufiq dari Allah ta'ala dan padalnya kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk sebuah penikmatan dan perbuatan baik yang Allah ta'ala berikan kepada Nabi Khidr jadi kan kalau kita kalau kita kita fakhuri tentu Nabi Musa ini adalah tidak hanya seorang Nabi tapi ya Nabi ya Rasul dia punya syariat sendiri dia itu memiliki kitab suci kemudian dia meskipun begitu juga beliau juga mendapatkan ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala tetapi ketika dibenturkan ya dengan Nabi Khidr alaihissalam nah disitu seakan-akan tidak ada kecocokan kenapa ya karena Nabi Musa itu adalah sebagai seorang Nabi yang musyarrih mengajarkan syariat gitu kan dalam arti beliau memiliki umat dimana umat ini butuh ajaran butuh katakanlah peraturan-peraturan dalam beragama nah sementara Nabi Khidr alaihissalam tidak demikian jadi beliau mendapatkan wahyu mendapatkan ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala meskipun beliau itu tidak memiliki umat seperti Nabi Musa makanya apa namanya disini terdapat kalau di apa namanya tafsirnya kenapa atau alasan alasannya kenapa Nabi Musa itu tidak bisa sabar menghadapi Nabi Khidr alaihissalam ya karena Nabi Khidr itu sudah mengatakan kepada Nabi Musa ya Musa kafabit taurati ilman wabibani israel syuklat udah kamu itu sudah cukup kita taurat sebagai ilmumu dan kesibukanmu itu untuk mengurusi bani israel ya meskipun Nabi Musa sekali lagi menjawab saya ini diperintah oleh Allah untuk mengambil ilmu mengambil faidah dari siapapun itu kan maka jangan jangan gak perlulah kau itu melarang-larang diriku untuk mengikuti dirimu ya kan tapi tetap oleh Nabi Khidr alaihissalam beliau mengatakan inna kalan testati ama ya sabro kamu gak bakal bisa sabar dengan perlakuan atau perbuatan yang aku lakukan jadi disini Nabi Musa itu sempurna sempurna di dalam apa di dalam ilmu-ilmu dohir yang berkaitan tentang fondasi-fondasi agama ya kan dalam siar-siar agama dan apa berlaku adil bagi orang yang dolim dan orang yang tidak dolim itu kan dan itu memang sudah peraturan dari Allah subhanahu wa ta'ala nah sementara Nabi Khidr alaihissalam tidak demikian ya kan Nabi Khidr alaihissalam itu tidak demikian tetapi apa yang beliau lakukan itu apa namanya adalah seseorang yang melakukan perbuatan itu atas ilmu-ilmu yang berkaitan tentang syarair waluhuyuk tentang rahasia-rahasia Allah subhanahu wa ta'ala dan hal-hal yang khuib yang terkadang itu bertentangan dengan syariatnya Nabi Musa alaihissalam dan fondasi agama yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam sehingga karena ada pertentangan seperti itu maka engkau tidak akan mampu untuk sabar bersama diri nah sehingga dari sini Syekh Nawawi al-Bantani rahimahullah ta'ala ini rada banyak cerita gak apa-apa banyak faedah insyaallah di dalam syarah hikamnya beliau mengutip sebuah perkataan dari ahlul kuluk jadi para pakar-pakar hati di halaman 153 ya aslinya ini tempatnya disana tadi di syarah hikam tadi tapi karena waktunya mepet yaudah kita pindah disini dan masih ada kaitan jadi kata beliau mengutip dari perkataan para pakar hati idha aradallahu bizzamani khairan wabi ahlih falahan ja'ala uqubat al-zalimina fi amwalihim wa abdanihim fayanzajiru bidadika wa ya'riful amat wujud as-salihina wal-awliya ketika Allah ta'ala itu ingin menjadikan sebuah masa sebagai masa yang baik dan masyarakat dari masa itu juga baik maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan siksaan atau balasan kepada orang-orang yang dolem itu ada di harta mereka dan ada di jasad-jasad mereka maksudnya orang yang jolib itu langsung diberi ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang aslinya kaya langsung jadi miskin yang aslinya badannya itu sehat terus jadi sakit-sakitan sehingga efek dari balasan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah mereka ingat lagi ingat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga penduduknya atau masyarakatnya masyarakat umumnya itu tahu bahwa oh disana ternyata ada atau para solehin orang-orang yang soleh dan para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala itu masih ada dan banyak sehingga dari mereka itu banyak yang sadar oh ternyata Allah ta'ala itu memiliki kasih para awliya para solehin di muka bumi ini dan mereka turut ikut tunduk patuh kepada para awliya dan para solehin itu kalau memang Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan suatu masa dan manusia di masa tersebut sebagai orang-orang yang baik sebagai orang-orang yang bahagia tapi sebaliknya wa idha aradallahu bizzamani syarrah ketika Allah ta'ala itu ingin menjadikan suatu masa dan manusia di masa itu sebagai sebuah kehancuran keburukan maka ja'ala ukubat zalimina fi adianihin maka Allah ta'ala itu menurunkan siksaan bagi orang-orang yang dolim siksaan-siksaan itu ada pada agama mereka kalau tadi kalau Allah ta'ala ingin apa memperbaiki suatu masa jadi siksaan yang Allah turunkan itu harta dan badan jasad kalau Allah ingin menurunkan keburukan itu yang dirusak oleh Allah ta'ala itu adalah agama mereka dan mereka malah mereka tidak akan merasa bahwa ketika mereka beragama oh ternyata salah dan para masyarakat umum itu mengingkari adanya wali-wali oh ini ketika ada seorang yang terkenal dengan kesolehannya dengan kedekatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala diingkari wali dari mana haji gitu beguk pecus kan gitu ya kan itu karena penyakit dalam agamanya seperti padahal kok bisa mereka itu bisa katakanlah menuduh mereka itu langsung mengklaim bahwa seseorang tadi yang yang memproklamirkan diri bahwa dia wali itu bukan wali dari mana dia sementara ketemu aja gak pernah gitu untuk aktivitas keseharianya keseharianya juga gak tahu kok langsung ujuk-ujuk langsung menjustifikasi bahwa itu ngaku-ngaku nah ini berarti kan apa namanya ujian Allah ta'ala yang diturunkan dalam agama mereka sehingga dari sinilah kita berharap berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya mudah-mudahan Allah ta'ala ketika ingin menguji kita yang diuji itu bukan agama kita tetapi yang diuji itu adalah harta ataupun jasad ya kalau yang bagus mah apa bukan diuji ketiga-tiganya diuji harta gak mau di uji jasad kesehatan juga gak mau apalagi agama gitu kan ya sehingga ya kita berdoa kepada Allah ta'ala yang mudah-mudahan semua ujian semua cobaan yang Allah turunkan itu dihindarkan dari kita semua amin ya rabbal alami berapa menit oke lanjut ini belum ini nah ya 25 lah maksimal 30 jadi awal mulanya kembali ke materi ya kalau ibaratnya tadi sekilas tentang Nabi Khidir kemudian kita kutipkan pernyataan dari Sheikh Nawi Al-Bantani dalam kitabnya di sebuah hudulam di babul isidroj ya disitu seharusnya kita sadar bahwa di bumi Allah ta'ala ini itu masih banyak kekasih-kekasihnya dan jangan sampai kita itu merendahkan orang lain menganggap orang lain lebih buruk dari kita ya karena di bab sebelumnya kan sudah kita pelajari mengenai tawad tawad kepada siapapun itu tawad kepada manusia ataupun kepada hewan sekalipun itu kan ya karena wujud kita dan wujud mereka sama sama-sama wujud yang kaya hakiki yang bukan hakiki karena wujud yang hakiki itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala kembali pada materi jadi Nabi Khidir itu diperintahkan oleh Allah ta'ala untuk menemani Syahabdul Khadir al-Jilani di awal-awal beliau itu memasuki kota Iraq jadi sebelumnya atau nanti yang akan datang Syahabdul Khadir al-Jilani itu menyurati ibunya maaf mohon izin kepada ibunya untuk mesantren pada umur 18 tahun dan setelah itu gak pernah pulang dan di waktu itulah beliau memang ingin mendatangi kota Iraq negara Iraq dan ketika awal-awal memasuki kota Iraq beliau ditemukan oleh dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Khidir al-Jilani Nabi Syahabdul Khadir gak tahu gak kenal apakah ini Nabi Khidir atau bukan walhasil Nabi Khidir itu bertemu dengan Syahabdul Khadir mengajaknya berbicara mengajak beliau untuk berbicara dan di akhir pembicaraan itu udah kamu kalau mau kalau mau ingin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala kamu jangan sampai komplain jangan sampai melawan kepada diriku karena memang ketika kau melawan kepada diriku atau tidak setuju dengan apa yang aku ucapkan aku perintahkan maka disitulah kita akan berpisah seperti Nabi tadi pisah dari Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaih salam perpisahan sebab perpisahan keduanya itu adalah tadi mukhalafah Nabi Musa gak mau nurut karena apa karena memang memiliki latar belakangnya beda nah kemudian Nabi Khidir memerintahkan kepada Syahudul Khadir al-Jilani udah kamu duduk aja disini ya kan dan jangan sampai pindah jangan sampai pergi sebelum saya suruh selama berapa lama salah saya sini tiga tahun suruh nungguin selama tiga tahun dimana beliau hanya ditemui oleh Nabi Khidir setahun hanya sekali jadi pertemuannya dengan Nabi Khidir itu cuma tiga kali dalam tiga tahun itu nah terakhir pesan dari Nabi Khidir al-Jilani Syahudul Khadir al-Jilani lata berroh an-magani kahat ta'ati udah kamu jangan kemana-mana jangan pindah dari tempatmu sampai saya mendatangi dan pada akhirnya Nabi Khidir bertanya kepada Syahudul Khadir bukti apa yang bisa menguatkan diriku percaya kepada dirimu kata Nabi Khidir kepada Syahudul Khadir saya ini orang yang jujur dan saya tidak pernah berbohok nah sehingga ketika diiyahkan oleh Syahudul Khadir al-Jilani ya maka memang beliau itu selama 3 tahun itu menunggu Syahudul Khadir al-Jilani yang pada akhirnya beliau mendapatkan utuh dari Allah subhanahu wa ta'ala yaitu berupa ilmu ladun nah kemudian jika ada pertanyaan kenapa kok Syahudul Khadir itu bisa sinkron gitu dengan Nabi Khidir sementara Nabi Musa ini sekelas Nabi sekelas Rasul itu tidak sinkron dengan Nabi Khidir ya tadi yang penjelasannya dijelaskan di awal mula dimana Nabi Musa alaihissalam dia itu seorang Nabi seorang Rasul dan memiliki umat dia sudah ada tuntunan sudah ada kitab suci yang menjadi dasar-dasar dalam beragama sehingga apa namanya karena beliau itu memiliki syariat sementara Nabi Khidir itu tidak memiliki syariat tetapi sesuai ilmu yang mengamalkan hanya sesuai dengan ilmu yang beliau dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala yaitu tentang ilmu huwaib dan ilmu yang membahas tentang kedalaman hati pencerahan hati sehingga secara gohir itu di lawat atau tidak disetujui oleh Nabi Musa sehingga pada akhirnya ya memang Nabi Musa itu tidak sabar jadi bukan berarti Nabi Musa itu lebih rendah daripada Syedul Qadir bukan sama sekali karena mahkumnya beda Nabi Musa sebagai seorang Nabi sebagai seorang Rasul sebagai musyarri yang mengajarkan syariat yang mengatur syariat dan memiliki umat ya kan sementara Syedul Qadir tidak demikian sehingga ketika dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Khidir alaihissalam disitu terdapat sinkronisasi dalam arti tidak bertolak belakang ya karena memang tujuannya sama sama-sama ke Allah subhanahu wa ta'ala hanya saja kalau Nabi Musa itu dominannya itu kepada syariat yang diajarkan kepada umatnya itu ya hingga ini kisah ini yang mirip-mirip dengan Sunan Kali Jogo kalau Sunan Kali Jogo itu bertemu dengan burunya yaitu Sunan Bonang itu kan kalau Syedul Qadir itu bertemu dengan Nabi Kedir alaihi assalamuala mungkin sebelum ditutup ada konek-konek atau pertanyaan dari kawan-kawan konek-konek 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 Kedir Kedir Baliyah bin Makan itu kan nama asli kalau Kedir Khodir ya Khodir itu julukan jadi kalau nama lengkapnya nih Baliyah bin Makan bin Khalik bin Amir bin Shalih bin Arfah Shad bin Sam bin Nu jadi masih kebunan Nabi Nu ya kan dimana dulu itu ya makamnya sangat tinggi di sisi Allah SWT ya sampai-sampai semua ilmu laduni ya kan itu Allah SWT berikan kepada Nabi Kedir alaihi jadi ada penyebab kenapa Nabi Kedir itu dinamakan sebagai atau dijuluki sebagai Khodir jadi Khodir itu artinya tempat yang hijau disini disebutkan berapa tadi satu berarti gata eh Khodir di dalam Al-Qamu Susuh disini Khodir sebab penamaannya inama inama sumyial khodir di anna hujala sa'ala farwatin bayutu fa'idah hiya tahtazu mintah tihi khodro jadi pada suatu hari Nabi Kedir ini duduk di satu lapangan yang warnanya putih yang mungkin pasir lah pasir yang warnanya putih kemudian disitu beliau di apa diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berkholwat disana ya kan dan tidak lama setelah itu ternyata Allah turunkan hujan ya kan ya otomatis namanya tanah yang disirami oleh air hujan dia bakalan menjadi subur ya sehingga warnanya jadi hijau hijaunya itu karena rumput nah sehingga dari situlah Nabi Kedir alaihissalam yang namanya balia itu dikasih julukan jadi julukan itu khudir itu julukan khudir itu Nabi Kedir al-khudir itu julukan karena tempat yang pernah ditempati oleh Nabi Kedir itu atau balia bin malkan itu awalnya berwarna putih kemudian setelah ditempati berubah jadi warna hijau ya kan dan ini disebutkan di dalam hadis ini hadis Imam Bukhari di dalam suahinya dan Ibn Hibban di dalam suahinya juga dan Imam Terimidi di dalam sunannya ini penjelasan dari Rasulullah s.a.w. itu seperti itu nanti untuk lanjutnya nanti kita telah terlebih telah ulang biar penjelasannya itu lebih detail itu doang Allah terserahkan di dalam para akhirin yang dinaikan Allah ta'ala mengajak pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan semoga kita bisa menemakannya dan menyiar Allah alamin wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum Alhamdulillah